Sejak awal musim kemarau sudah berdampak pada hasil panen petani, baik sawah, sayuran, dan lainnya. Dari data Dinas Pertanian penurunan produksi sekitar 5 persen. Biasanya musim kemarau juga berdampak pada harga kebutuhan pokok di pasaran. Namun menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Merangin, hingga saat ini harga pasar masih normal dan belum ada kenaikan. Semua berharap musim kemarau tidak berlangsung lama, karena jika berkepanjangan akan berdampak pada harga pasar, terutama untuk sayuran. Dikatakan Kadis Ketahanan Pangan yang paling dikhawatirkan jika kemarau berkepanjangan adalah pusoh pada sawah petani. Namun demikian, dari stok pangan yang ada, yang hasil pemonton kita, yang kita lakukan setiap hari, Ketersediaan kita, terutama untuk beras, itu sangat cukup sekali. Alhamdulillah, kalau harga beras sampai saat ini masih stabil, tidak ada kenaikan.